Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kondisi saat ini sedang hujan beras Tapi saya akan tetap coba untuk melanjutkan tutorial ini Jika lo memang nanti ada yang kurang ngerti Silahkan email saya saja untuk konsultasi gratis, oke? Baik, sebelumnya terakhir kita telah membuat sebuah landing page ya Ini masih belum lengkap, kita masih kurang dalam pembuat footer-nya Nah, makanya sekarang kita akan coba lengkapi dengan pembuat footer Oke, ini landing page kita yang sudah buat sebelumnya ya Langsung saja buka photoshop kamu Oke, disini sudah ada grid-nya yang sudah diatur Saya tutup saja terlebih dahulu Oke, sekarang kita coba buat retangle sebaru Dengan ukuran 1368 dikali 150 Kita setting juga background-nya Kita group menjadi footer Oke, baik, kita lanjut Kita ubah warnanya menjadi green Disini kamu bisa tambahkan nama toko kamu Biar terlihat lebih panjang Misalnya Oke, sekarang kamu ubah warnanya Kamu control A Ubah warnanya jadi 3498 di biru Warna biru Nah, seperti itu Kamu bisa copy saja Kamu copy Kamu pindahkan ke kanan Nah, disini kamu bisa edit lagi Tekan menu tool sini, T Kamu klik di bagian sini Misalnya karir Nah, kamu bisa copy lagi ya Hingga banyak sesuai kebutuhan kamu Subtikat Nah, jadi seperti ini Nah, ini bisa kamu edit nanti sesuai kebutuhan kamu ya Ini adalah footer kamu Seperti ini Oke, sekarang kita akan merapikannya terlebih dahulu Jadi, pada bagian sini Kita, pertama backgroundnya kita select Lalu kita control T Ini kan terlalu tinggi ya Bisa kita kecilkan Untuk footer kecil kita Kita akan membuat footer kecil kita Ini kan terlalu tinggi Kita kecilkan Sisakan segini lah Oke Setelah itu Kamu duplikat Misalnya background small footer Setelah itu kamu drag ke atas Lalu kamu control G Dan buat group lagi Misalnya small footer Nah, ini kamu pindahkan ke bawah Menggunakan shift dan pelan-pelan Sesampainya sudah penuh seperti ini Kamu control V Lalu kamu tarik ke bawah Nah, seperti itu Lalu ubah warnanya menjadi lebih gelap lagi Nah, oke Nah, seperti ini jadinya Sekarang kita akan menambahkan tulisan ya Tekan T Lalu kamu Kamu tulis di sini saja Untuk sebagai Perumpamaan ya Nah, seperti itu Kamu ganti menjadi putih Checklist Lalu pindahkan ke bawah Zoom ya Nah Bisa kamu ubah tulisannya menjadi 16 Seperti ini Setelah itu Kamu pilih dua layer ini Menggunakan control Lalu kita ketengahkan Nah, oke Seperti ini Kita coba simpan Dan kita save us juga Untuk kita coba di browser ya Kita jadi PNG Oke Reload Oke Halaman landing page kamu sudah Sudah dibuat Nanti kita akan buat halaman lainnya ya Semoga bisa dipahami Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja Email saya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati